Dompu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Dompu memiliki delapan kecamatan, yaitu kecamatan Dompu, Woja, Kilo, Manggelewa, Kempo, Pekat, Pajo, dan Hulu. Selain memiliki budaya yang beragam, kabupaten Dompu juga kaya akan nilai-nilai tradisi yang tertuang dalam berbagai hasil kerajinan. Salah satu di antaranya yaitu berupa kain tenun tradisional Muna Paa. Kain tenun Muna Paa yang diciptakan dalam berbagai macam warna, corak dan ragam hias memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan, alam, dan sistem organisasi sosial masyarakat. Tenunan Muna Paa memiliki ciri khas tersendiri dan menjadi bagian penting yang merepresentasikan budaya dan nilai sosial yang berkembang di lingkungan tersebut. Selamat menikmati. 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 Tidak. Nama ku Aurin nurul Aulalie. Teman-temanku biasa memanjil ku Aure. Aku lahir di rumah sederhana ini yaitu di Desa Ranggok, Cembatan Pajok, Kabupaten Domjuk. Dan inilah kesaharian mamaku, yaitu Mananun. Bahasa kami di sini Muna. Dan aku sekolah di sini nih, di MTSN 2 Dumpung. Sekarang aku kelas 8. Dari latar belakang keluarga ku, yang menggeluti tenunan dan menjadi penopang ekonomi keluarga ku. Aku punya mimpi, ingin menjadi desainer. Semoga motif dan hasil desain ku bisa dikenal lebih luas. Dan aku bisa sekolah lebih tinggi lagi, seperti keinginan mamaku, yaitu kuliah. Aku mengenal dan belajar menenun sejak kecil, diajari nenek dan mamaku. Sepulah sekolah, setelah istirahat dan sholat, saya selalu mengisi waktu untuk menenun. Walaupun masih belajar menenun, tapi saya bangga bisa membantu mamaku. Semoga di hari depan, saya bisa menciptakan motif tenunan yang bernilai tinggi. Hasil tenunan mamaku, selain sudah ada yang pesan, biasanya saya dan mama antar ke IKM di desa Maggi Asi. Masa perma, gimana lo sang hal? Biliknya ada Kak Nasda, dibawah bimbingan pemerintah, istrinya Pak Bupati kita. Terima kasih. 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 Tahun 2010, kegiatan Munapa'a sudah menyebar di seluruh lapisan masyarakat desa Ranggo. Sisi kegiatan Munapa'a ini hampir mengisi di setiap rumah yang ada di desa Ranggo. Terus selanjutnya, di kebijakan pemerintah desa di tahun 2023, Munapa'a ini menjadi target keunggulan yang akan dicapai oleh pemerintah desa lewat kegiatan di BUMDES. Nanti di BUMDESnya akan direncanakan di 2023, penanganan Munapa'a ini menjadi target utama dalam baik itu di sisi pemasaran maupun di sisi promosi di Munapa'a. Selanjutnya, sentral kegiatan Munapa'a ini akan direncanakan di tahun 2024, itu telah dipesatkan di Gidung Serbatuna yang akan diselesaikan akan menjadi target PAD desa Ranggo kedepannya. Terima kasih telah menonton!